Manfaat dan keutamaan solat duha Ada banyak manfaat dan keutamaan bagi setiap muslim yang mengerjakan solat duha Beberapa manfaat diantaranya adalah untuk memperlancarkan, melapangkan dan mempermudahkan rezeki menghapus dosa-dosa, mendapatkan pahala solat sunnah dan masih banyak lagi Ada pun beberapa keutamaan dari solat duha ini adalah sebagai berikut 1. Wasiat khusus dari Rasulullah Solat duha diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal harian Kekasihku, Rasulullah SAW mewasiatkan tiga hal padaku Berpuasa tiga hari setiap bulannya, melaksanakan solat duha dua rakaat dan solat witir sebelum tidur 2. Solat Awabin Solat duha adalah solat awabin, yakni solatnya orang-orang yang taat Merutinkan solat duha menjadikan seseorang dicatat sebagai orang-orang yang taat Abu Hurairah Radiyallah berkata Kekasihku, Muhammad mewasiatkan kepadaku tiga perkara yang aku tidak meninggalkannya Agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan solat witir Agar aku tidak meninggalkan dua rakaat solat duha karena ia adalah solat awabin Serta agar aku berpuasa tiga hari setiap bulan 3. Dua rakaat duha senilai 360 sedekah Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya Setiap tasbih adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap tahlil adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah Dan melarang berbuat munkar adalah sedekah Semua itu dapat diganti dengan solat duha dua rakaat Hadis Riwayat Muslim 4. Empat rakaat duha membawa kecukupan Allah asawajallah berfirman Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari empat rakaat di awal harimu Biscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu Hadis Riwayat Ahmad 5. Ghanima Keuntungan banyak Barang siapa berwuduh kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan solat duha Maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat Kenima yang paling banyak dan kembalinya lebih cepat Hadis Riwayat Tirmizi dan Ahmad Hasan Sahih 6. Berpahala Umrah Mengerjakan solat duha tentunya akan mendapatkan pahala Pahala dari solat duha setara dengan pahala mengerjakan umrah Sesuai dengan isi hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib Maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat duha Maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah Terima kasih telah menonton!